Hezbollah melansir rekaman penghancuran Teng Merkava Israel di barak branit perbatasan Lebanon, Palestina. Dalam rekaman, Teng tampak meledak beberapa kali. Di media resminya, Hezbollah menyebut mengeliminir prajurit di dalam Teng Merkava. Secara total dalam 24 jam terakhir, Hezbollah mengumumkan sembilan titik militer Israel diserang. Selain di branit, serangan Hezbollah juga menyasar situs militer Miskav Aam, menyerang situs militer Bayat Blida, menyerang Barak Yiftaf, menyerang Bes Metula, menyerang pangkalan militer Hermon serta menyerang sekelompok tentara Israel di dekat Bukit Karantina di HDB Yaron. Hezbollah juga melansir dua pejuangnya meninggal dalam sembilan serangan tersebut. Total 76 pejuang Hezbollah gugur melawan Israel sejak tanggal 8 Oktober tahun 2023. Terpisah, militer Israel melansir jet tempur IDF menyerang sejumlah sasaran teror Hezbollah di Lebanon. Di antara sasaran yang diserang adalah sejumlah pos militer yang dioperasikan oleh Hezbollah. Selain itu, hari ini juga, teroris meluncurkan sejumlah rudal anti-tank dari Lebanon menuju pos IDF di wilayah Biranit dan Ros Hanikra di Israel Utara. Tidak ada korban luka yang dilaporkan. Tentara IDF menyerang dengan tembakan artileri ke arah sumber peluncuran, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 17 November tahun 2023. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!